Intro Kemarin ada info nih kalau ternyata Redmi 9 batal dapat MIUI 14 untuk region global dan beberapa region lainnya Tapi mudah-mudahan aja nanti tetap rilis karena rasanya udah nanggung banget kalau region CN udah rilis tapi global dan region lainnya gak rilis Nah sambil nunggu-nunggu kabar bakalan dapat atau enggak, di video ini saya mau share ke kalian dulu nih cara install MIUI 14 CN Mode di Redmi 9 Kemarin saya juga udah sempat share cara install MIUI 14 CN ini ya untuk Redmi 9 Tapi di video ini kita bakal install yang versi mode dan pastinya udah support Google Service Untuk file-file yang dibutuhkan cuma ada satu aja, file MIUI 14 CN Mode untuk Redmi 9 Untuk syaratnya sendiri pastiin HP kalian udah UBL dan terinstall custom recovery seperti TWRP, SHRP atau lainnya Buat kalian yang belum UBL atau install custom recovery, link videonya udah ada di deskripsi Redmi 9 yang saya pake ini sekarang ada di MIUI 13 ya Jadi saya bakal install dari MIUI 13 atau dari S-Vendor Tapi kalau nantinya kalian pake MIUI 12 atau 12.5 yang base-nya ada di Qi atau AirVendor, caranya bakal beda Buat kalian yang pake Qi atau AirVendor, kalian bisa cek step installnya di artikel yang ada di deskripsi Lanjut lagi, kalau semuanya udah siap, kalian langsung matiin HP-nya dan masuk di custom recovery Di sini tinggal tap reboot aja Dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di custom recovery Oke udah berhasil masuk custom recovery Dan di sini saya pake TWRP untuk custom recovery-nya Nah, seperti yang udah saya bilang di video cara install TWRP MIUI 13 kemarin TWRP MIUI 13 untuk Redmi 9 ini masih ada bug and script ya Jadi foldernya bakal acak kayak gini Jadi solusinya, nanti kalian harus siapin microSD atau OTG drive Kalau pengen install file MIUI 14CN mode-nya Tapi kalau misalnya kalian installnya di bawah MIUI 12.5.3 Kayaknya bug and script ini belum ada Sebelum lanjut ke langkah berikutnya Pastiin kalian udah backup IMEI buat jaga-jaga Kalau nanti IMEI-nya hilang setelah install ROM ini Cara backup IMEI udah pernah saya bahas juga Link-nya udah ada di deskripsi Perlu kalian ingat juga nih, kalau ROM ini butuh 2 IMEI Jadi ada kemungkinan gak work kalau kalian installnya dalam posisi HP udah loss IMEI Oke lanjut lagi, kalian masuk di wipe Advanced swipe Dan wipe dolfik Case dan data Kalau udah kalian back Terus lanjut format data Disini tinggal ketik yes Dan tekan enter Kalau proses swipe dan format datanya udah kelar Kalian back-back lagi Masuk di reboot Reboot Dan tab recovery Kalau udah reboot ulang ke TWRP kayak gini Selanjutnya tinggal flash MIUI 14-nya Kalian masuk di menu install dan cari file MIUI-nya Disini saya simpan filenya di otg drive ya Kalau file-nya udah ketemu Langsung di tab aja dan swipe untuk proses installnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke disini Oke disini udah berhasil flash Terakhir tinggal reboot system aja Dan tunggu proses bootingnya sampai selesai Untuk pilihan bahasanya sama kayak MIUI region China pada umumnya ya Disini cuma ada beberapa bahasa Indonesia Dan pastinya gak support bahasa Indonesia Disini kita pake bahasa inggris aja Dan tinggal di setting-setting ulang Oke disini udah berhasil masuk di home screen Untuk aplikasinya dikit banget ya Dan pastinya udah gak ada aplikasi bloatware kayak MIUI region lainnya Disini kita aktifin Google Play service-nya dulu Ini tinggal masuk di setting Terus masuk di apps Masuk lagi di manage apps Terus kalian tap titik 3 di pojok kanan atas Dan tap show all apps Langkah selanjutnya kalian tinggal cari aplikasi Google dari pencariannya Nantinya kalian pastiin yang Google ini kalian enable semua yang bisa diaktifin ya Disini kita cek satu per satu Contohnya kayak gini Kita enable Kalian tinggal lakukan untuk aplikasi Google lainnya Oke kalau udah diaktifin semua Langsung di close aja Nah disini udah ada playstore-nya ya Sekarang kita coba cek yang lainnya lagi Untuk widget-nya masih pake yang lama ya Jadi kalau kalian pengen pake super widget Super icon atau pet widget Kalian harus install manual lagi Caranya udah pernah saya bahas juga Terus untuk bagian settingnya masih sama aja ya Disini ada informasinya MIUI-nya pake versi 14.0.0 Dan mode-nya ini dibikin sama iwangs Untuk storage-nya sendiri lumayan ringan Sistemnya cuma 9,45GB aja Beda dengan MIUI region global atau Indo yang sistemnya sedikit lebih besar Untuk lainnya masih sama aja sih Gak ada tambahan fitur apa-apa Ini masih sama aja dengan MIUI 14CN official yang sebelumnya udah saya share Terus untuk always on display-nya gak ada ya Beda dengan MIUI 13CN mode yang dulu pernah kita review Sisanya masih sama aja sih Untuk reviewnya mungkin saya bakal buatin video tersendiri Kalau kalian ada request mau bahas apa di MIUI 14CN mode ini Kalian tinggalin aja di kolom komentar Jadi itu dia cara install MIUI 14CN mode di Redmi 9 Terima kasih sudah menonton video ini Tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya